eh enggak bayar woy 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 bayar woy woy ini nakal nih bocah nakal nih eh 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 halo guys ketemu lagi bersama gue Firman di channel Fika 12 Oke teman-teman untuk video kali ini gua akan mencoba game simulator yang ada di Android ya yaitu kantin sekolah simulator Oke teman-teman di sini gua baru aja download game ini ya jadi mungkin udah pernah dimainin sama channel lain atau youtuber gaming lainnya ya jadi gue mau coba ya untuk main game ini di PC ya atau emulator Oke langsung aja tadi gua udah pilih pengaturan bahasa di sini gua pilih yang Indonesia Oke untuk musiknya gua besarin aja sedikit ya Oke terus untuk grafik musik boleh kita pasti kualitas tinggi ya karena kita main di PC Oke kita dua aja ini anti aliasingnya nyala-nyala tinggi Oke resolution render Oke ya terus untuk gameplay bahasa Indonesia untuk kontrolnya sensitivitasnya kita di setengah aja nggak usah gua ini ya rubah-rubah Oke sudah gua atur pengaturan dan disini ada update lognya ini versi kedua ya Oke langsung aja gua mulai untuk kantin sekolah simulator Oke jangan lupa untuk isi ulang stok bahan makanan kalian kalian tidak bisa melayani pelanggan jika stok makanan kosong Oke nah ini ada talik ya akhirnya kamu tiba juga sepupu aku katanya Oke selamat datang di kantin sekolah ini bakal jadi tempatku bekerjamu mulai sekarang katanya aku terlihat prihatin atas musibah yang menimpa keluarga mu oleh karena itu aku sebagai sepupu mu berusaha sebisa mungkin untuk membantumu ya Oke jadi kayaknya gua nih sebagai sepupunya talik yang baru baru aja kena musibah ya oleh keluarga gua katanya jadi mulai hari ini aku percayakan kantin sekolah ini untuk kamu jaga semoga saja kantin sekolah ini bisa sukses di tanganmu katanya talik pertama-tama kita menunggu murid yang ingin jajan Oke Oke kita hanya ada murid yang mau jajan nih Moga bukan yang jam jam pelajarannya jajannya jadi di jam istirahat Oke ini interaksi dengan stun untuk layani murid yang mengantri jadi mencet F kayaknya Oh kita geser dulu ya Oke murid yang mengantri memiliki waktu sabaran di atas kepala pastikan layani murid sebelum waktu habis Oh ini kayak itu ya apa namanya yang yang pizza apa ya pizza apet gitu gua lupa namanya pokoknya yang ini ya yang simulasi-simulasi cepet-cepet gitu ya Oke kita lewat aja tutorialnya ya nah ini lurus-urus ya ya mau apa ini agak susah ya kalau main di emulator Oke begitu caranya Oh pencet urus gitu ya kerja bagus kamu tidak dapat duit habis mulainya pelayanan Oke lanjut sekarang akhirnya pergi aku ke blueprint Oke ini dia kita Oh jadi pencet si talik gini ya Oke pencet namanya Oh gitu caranya ya maaf ya teman-teman gua belum pernah main sebelumnya ini adalah blueprint di sini kamu bisa mengupgrade dan membuka stand baru oke blender oke di sini oke blueprintnya oke ini kita deketin dulu blueprintnya sini ada gorengan ya gorengan Oh belum mendapatkan pegawai Oke ini gimana tingkatinnya gua belum punya duit coi masih tiga di sini ada gerobak waduh telur gulung ya stannya masih gorengan ya instan untungan rp1 rupiah stok sekarang kosong eh masih tiga 97 masih banyak ya Oke kita kelas aja dulu ya blueprintnya baru itu doang coy buka stand eh bisa ya nol Oh gitu oke bagus karena kamu sudah memiliki stand blender katanya pencet kamu harus bisa melakukan restok bahan makanan pada setan yang ada oke terus kita ke sini ponel blender ya oke terus gimana nih selanjutnya Oh oke kita keluar dulu nih suruh belanja kayaknya sudah belanja kayaknya sudah bisa membeli stok untuk stand kamu katanya cobalah kamu beli stok untuk stand blender oke ini dia nah ini lima harganya utang dulu boleh oke kita jalan lagi mana si talik lama nih jalannya si talik nih oke talik ngomong lagi oke sekarang kamu lakukan restok di stand blender ya tekan tombol pada eh oke tas oke terus ini adalah menu tas disini berang-berang untuk simpan dan stok oke restok oke coba ya disini kita pencet ini tapi gimana caranya Oh taruh sini oke stok minuman blender taruh dimana ya Oh nih ya ampun Hai masih dititikin dulu ya oke oke dapet kristal sama duitnya 5000 nah sekarang murid akan mulai datang ketika jam sekolah dimulai dan akan berhenti ketika jam sekolah selesai oke lanjut dulu kamu juga bisa membuka dan menutup kantin dengan meriasi bapan buka-tutup oke waktu jam sekolah dengan tidur di rumah sepupu oke oke Oh udah ya hahaha nice Oke nih minumannya ada milo terus ada good day ada pop ice coklat ya oke kita tunggu murid-murid dulu ya disini ada apa lagi sih duit gua ada berapa ya BTW ada 5003 ya oke nih come on aduh ngelag ya urus urus Oh kamu mau apa oke gampang ya ini campur ya sekolahnya ya oke ini ada nih anak SMA nih anak SD beli pop ice Wow dia pesen lima anak SMP pesen tiga oke lanjut stok masih aman ya 80 gorengan blender 97 nah nih mau beli minuman nih mau beli minuman di blender oke wah enak SD mau jajan apa anak SD bocil SD nih bocil SD oke beli lima oke nih pop ice ya nunggu sabar ya oke ini urus dulu nih oh oke gua mau beli stok gorengan dimana nih BTW nih eh eh oke mau beli gorengan ya wah ada bugurunya juga jajan hahaha anak SMA ya ini mau beli pop ice nih oke buguru mau beli apa buguru mau beli gorengan tiga oke oke gua jangan sampai ngantri panjang nih ya oke beli satu bocil SD mau beli apa bocil SD oke ini apa ini wah sampah itu udah sampah coy oke ini pada mau beli gorengan gorengan gua tinggal dikit nih 60 nih isinya oke bubur mau beli pop ice oh kopi kopi bubur mau beli kopi oke selanjutnya ini masih aman ya oke dibeli gorengan oh banyaknya mau beli pop ice nih oke Bapak mau beli apa Bapak beli dua ya pop ice sama kopi katanya nah ini anak SMA uh beli 13 ultraktir dia weh ada yang tidak bayar weh wah parah kau eh gimana caranya biar ngejar yang gak bayar hahaha ada yang gak bayar wah tinggal tiga dua gorengan gua eh caranya belinya dimana berarti di belakang ya bentar ya bentar ya oke bentar ya oh tuh sampahnya tuh padanya sampah coy kok tinggal dua empat nih pokoknya tinggal 10 gua ke belakang dulu nih kayaknya ya ini kayaknya terus-terusan ya enggak berhenti-berhenti nih gua guru beli empat ke gorengan ya jangan buang sembarangan bos oke bentar gue mau ke blueprint dulu nih blueprint ya bentar ya oke mie instan kita buka masih 1000 coy gue masih 5000 ini gak bisa ya dibuka ya oh player minimal 2 coy blender gue mau tingkatin dulu deh blendernya ya oke gorengannya gue mau tingkatin nah oke level 2 ya tinggal 20 gua pengen ini nih apa ah apa namanya beli ini dulu nih beli gorengannya habis tinggal 16 coy jangan pada datang dulu coy gorengannya mau habis nih gorengannya bentar ya bentar ya bentar ya gue lari dulu aduh gorengan mana gorengan eh ini gorengan stok gorengan oke thank you pak bentar ya bentar bapak beli apa adek beli apa di pop ice oke ini stok gorengan gua taruh dulu ya 200 nih isi stok wihi oh kamu mau apa oke gorengannya ada penuh nih gorengan wah kelebihan oke oke gue mau buka stand lagi nih gak bisa ya oke sabar ya dek wah ini banyak yang jajan ya hahaha oke beli 2 pak guru beli 10 oke beli 5 nih pop ice masih banyak ya peminatnya ya oke beli 1 ini pasti gorengan nih gorengan oh 200 ya oke hati-hati kantinmu bisa dipenuhi sampah karena banyak murid yang suka membuang sampah oke ya bener sih tuh ada sampah pasti eh semakin banyak sampah pelanggan akan makin kesal pastikan kamu mau buang sampah itu pada tempatnya hati-hati oke ya entah-tah itu udah sampah tuh banyak tuh gua urus dulu deh Cil mau kemana Cil eh eh jika kalian melihat gambar ini maka kalian telah menemukan event oke event muncul secara acak dan dapat diulangi oke dengan melakukan event kalian memiliki kemungkinan untuk menambahkan respect murid atau guru nah ada 2 tipe respect satu dari murid yang lainnya dari guru oh gitu oke terus respect mempengaruhi kemungkinan hambatan muncul semakin tinggi respect yang kalian punya semakin jarang kalian menemukan hambatan oke sip kamu mau apa dek eh kak nilai ku belakang ini jeblok nih katanya please kasih aku 7 LP buat beli lembar jawaban ujian ini penting biar aku naik kelas kasih tau kalo nyontek itu salah jahat banget jahat banget oke eh ada yang beli ya 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 bentar ya oke disini gue mau bersihin sampah dulu ya eh nggak bayar weh 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 bayar weh weh bayar weh weh bayar weh weh bayar eh parah kau eh tak tonjok kau nggak bayar ya ya ini nakal nih bocon nakal nih heh eh heh hey heh heh hmm aduh a salah pukul lagi hei iya 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 bentar ya tak urus dulu aduh lupa eh gimana sih caranya ngambilnya gimana Oh gini plastik sampah buang dong ngasih empat sampahnya eh tadi lo bentar ya aduh eh cara buangnya gimana dong eh cara buangnya gimana cara buangnya gimana aduh udah deh bentar ya bentar dengan urusin sampah nih bos cara cara buang sampahnya gimana aduh nakal sekali tadi tuh anak itu buang sampahnya gimana sih caranya eh gimana buangnya caranya kok gitu ya udahlah urus urus iya emang ada sampahnya cuman gimana buangnya itu harus dilempar atau gimana ya temen-temen kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar ya dari sampah banyak banget coy eh btw waktunya gimana ya waktunya ya ngeliat waktunya gimana ya temen-temen oke gorengan gue masih banyak aman ya harusnya ya bapak guru mobil apa bapak guru bentar ya ayo buang sampah dulu oh gitu langsung aja ya dilempar ya ih banyak banget yang buang sampah boy woi jangan pada buang sampah sembarangan apa oh gitu langsung aja lempar ya bos oke mau beli apa gorengan ya gorengan pak guru mau beli apa pak guru sampahnya nggak bisa diambil sekalian ya oke gua mau keburu print dulu deh bentar buka stun dulu dong nggak bisa nih buka stun bukan oke buka stun mie instan nice wih mahal co oke nah stun mie instan nih eh gua nggak bisa ini karyawan ya aduh ya gua mau beli dulu nih mie instan oke kamu mau mie instan bentar ya bentar mie instannya diisi dulu hehehe oke mie instannya diisi dulu si stok ih mantap kabar ya kamu mie instan sabar wih di makin banyak ya kita buka stun mie instan nih nice gorengan 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 pop ice pop ice mie instan pop mie bu guru mau pop mie eh gimana caranya kita iniin karyawan ya oke gua mau tutup dulu deh bentar tutup ya gua mau tutup dulu capek ya oke kita sudah punya tiga kantin ya ada apa ada ada gorengan terus ada pop ice maksudnya minuman ya minuman terus ada mie nah gua mau tutup dulu gua mau bersihin sampah dulu nih temen temen abis itu kita selesai oh langsung aja lempar ya tadi yang mencuri itu gimana ya caranya ya biar nggak ini loh dia kesakitan gitu ya oke oh ini langsung lempar aja ya oke sayangnya bawanya cuma satu-satu ya temen temen ini botol plastik aduh mesti pas banget nih ini gua taruh dulu sini nggak bisa oh bisa bisa kan oh bisa ya ampun gua baru tahu coy temen temen jadi kita nggak capek capek ya bolak balik bolak balik gitu loh ini ada botol sampah kita ambil oke kantin kita sudah bersih nah kita buangin satu persatu ya kita buangin satu persatu oke oke nah oke mungkin sampai disini dulu ya temen temen untuk video kali ini jadi gua sudah punya tiga stand yaitu gorengan tempat minum minuman maksud gua dan mie ya mie instan jadi gua punya tiga stand dan gua butuh karyawan nih jadi bagi temen temen yang tahu cara mencari karyawan atau membeli karyawan silahkan ditulis komentar ya temen temen dan bagi temen temen suka dengan video ini silahkan di klik tombol like dan jangan lupa di share ke temen temen kalian untuk menonton video ini temen temen dan bagi temen temen yang mau main game ini silahkan download aja di playstore atau di appstore ya ada namanya kantin sekolah simulator oke itu aja dari gua firman di channel evika 12 kita ketemu lagi di next video gua pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh firman cabut bye bye